Kejaksaan Agung menetapkan suami artisan Bradewi Harfi Mois sebagai tersangka kasus korupsi dan langsung ditahan. Harfi terbukti sebagai tersangka korupsi terkait tata niaga Komoditas Timah di wilayah IU PT Timah sepanjang 2015 hingga 2022. Sosok Harfi Mois memang dikenal sebagai pengusaha muda Tajir. Pria kelahiran 30 November 1984 ini merupakan satu-satunya pemimpin di perusahaan tambang batu bara di Bangka Belitung. Saking Tajirnya, pernikahan Harfi dengan artis Sandra Dewi pada 8 November 2016 silam sampai menyita perhatian publik. Pernikahan keduanya digelar super mewah di Cinderella's Castle, Disneyland, Tokyo, Jepang. Disebut-sebut biaya pernikahan Harfi dan Sandra Dewi sampai menelan miliaran rupiah. Harfi kembali menjadi sorotan saat membeli jet pribadi pada 2019 silam. Dalam kasus ini, Harfi Mois adalah tersangka ketiga. Dua tersangka sebelumnya yakni Suparta, selaku Direktur Utama PT.RBT, dan Reza Ardiansyah, Direktur Pengembangan Bisnis PT.RBT. Diduga peran Harfi Mois adalah kepanjangan tangan dari dua tersangka pejabat RBT. Untuk peran Harfi, diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPT Timah. Kejagung memang tengah mengusut dugaan korupsi soal tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah. Diduga terdapat pelanggaran terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali pihak swasta kepada PT Timah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp271 triliun sepanjang 2015 hingga 2022. Terima kasih telah menonton!